Beruntung adalah kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang Masa dinanewis ganti, tahunnya Bempun ganti, kok prinsipe aku masih seperti yang Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah, alhamdulillahi haqo hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi hulqi, sayyitina wa bawlana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-dhahirin Allahumma salli ala sayyitina muhammadin al-fatih lima ugliq wal khatimi lima sabak nasiril haqibil haq wal hati ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqo qadrihi wa mikdarihi al-adhim amma bu'at Hadara talmuhtaramin wal muka ramin para alim, para ulama, para wasadid wal ustadah ingkan tansahku lah hormatinu ninji, ingkan tansah kaulam muliakan wabila khos dumateng akhi nalkiram panjeninganipun bopo kiai muhammad nasihin ugi dumateng panjenanipun bopo kiai muslik ingkan tansahku lah hormatinu ninji, ingkan kaulam cadung barokah doa nipun wabila khos dumateng akhi nalkiram panjeninganipun bopo kiai muhsun ugi dumateng panjenipun bopo kiai salim hasbullah ingkan tansahku lah hormatinu ninji, ingkan kaulam cadung barokah ilmu nipun wabila khos dumateng panjenanipun bopo kiai muhsun ingkan tansahku lah hormatinu ninji, ingkan kula to'aktifat wasoho dawuh-dawuhi pun wabila khos dumateng sedaya para ramokyai, para bopo kiai ingkan mbutan waket dalam sebat asmo karimipun sayistu mbutan ngirang ya rostak timka wula, ingkan kula pundi-pundi, ingkan kula to'aktifat u ninji, ingkan dahat kinu hormatan wabila khos dumateng panjeninipun bapak haji arif sukiyanto SHMH selaku bupati kebumen yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bupati kebumen ingkan tansahku lah hormati wabila khos dumateng ketua tim penggerak PKK kabupaten kebumen panjeninipun ibu acah iin windarti arif sukiyanto SHMH panjeninipun ibu ketua tim penggerak PKK kabupaten kebumen lengak lentik dicampur semen, pensil warna panjang turdawa memang cantik ibu pati kebumen, sederhana tapi berwibawa itu langsung disawir bercanda ibu nun sebu beliau sampun asring sangat pengawasan wanten ing daerah kebumen khosusipun sarang kalian dalem senajan panjeninipun istri bupati kebumen nanging sesederhana beliau buatan pernah euforia buatan pernah neko-neko maniko panjenan kedah bangga karena kagungan ketua tim penggerak PKK kabupaten kebumen saking pakaiannya mawon saged kanggis suri talaudan kanggis sedoyo ibu-ibu kabupaten kebumen mudah-mudahan oh ya tepuk tangan sepinamani mudah-mudahan beliau saged menjadi istri yang solihah mendampingi bapak bupati beton manfaat barokah kanggis doyo kabupaten kebumen amin Allahumma wabila khos dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan kutawinangun wabila khos dumateng panjeninipun bopo camat kecamatan kutawinangun bopo bawono andi selaku camat kecamatan kutawinangun hadir kanti langsung bapak dan ramil saking koramil kecamatan kutawinangun beserta anggota bapak kapolsek dari sektor kutawinangun beserta anggota ikan tansa keluar mati nunin jingkan kalau muliakan wabila khos dumateng sedoyo keluarga besar aparatur pemerintah desa Mekarasari panjeninipun bopo heri wibowo selaku kepala desa Mekarasari saya minta tepuk tangan dulu ke kanggi pemerintah desa Mekarasari ikan pun pimpin kalian bopo kepala desa bapak heri wibowo beserta ketua tim penggerak PKK desa Mekarasari sedoyo keluarga besar aparatur pemerintah desa Mekarasari bapak sedes bapak kadus bapak ketua BPD bapak kaur bapak kaum bapak RW bapak RT mudah-mudahan sedoyo keluarga besar pemerintah desa Mekarasari pun pimpin kalian bapak heri wibowo keparingan datus kepala desa ingkang adil ingkang jujur ingkang amanah beto kemanfaatan beto kemaselatan kanggi Mekarasari aluhumma wabil ahos dumateng keluarga besar tim penggerak PKK desa Mekarasari ikan kulo hormati keluarga besar Linmas Mekarasari ikan kulo hormati keluarga besar karang taruna Mekarasari ikan kulo bangga agen wabil ahos dumateng tanfidia surian nang dotol ulama ranting Mekarasari pimpinan muslimat nang dotol ulama pimpinan fatayat nang dotol ulama keluarga besar gerakan pemuda ansor rencang-rencang panser ikan kulo bangga agen keluarga besar ibnu IPPNU hukim betan supaya dumateng jamang ya mollicim tuduror ikan kulo hormati wabil ahos dumateng sedoyo porotamu undangan ikan jum menengat dekorak geduman panggonan senacan lungguh duduk lemperakan kepanasan rakeduman senek jajan mudah-mudahan tetap geduman kerokmatan tetap geduman kaberkahan tetap geduman pitulungan bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit melampir mampir nyipel teraklet gerandung warat condong panas pati ilu-ilu rapodamelu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung mengko pengajani tuntas bojokun jaluk diambung matur nembah neun sangat niki dereng setengah main mawong toyane werni-werni sangat nonton wedang te nonton wedang putih alhamdulillah niki peningan kabe kayak radiator onjen niki wala onten buah barang onten kelengkengan onten apel bir pisang sampai angguran angguran alhamdulillah snek barangan buatan kesupen wanten degan subohana loman dan cengkir kenapa pemerintah desa mekar sari maringi pengantin nanyar cengkir pengantin nanyar diparingi cengkir jere ben ken ceng gunin jengkir masya Allah werni werni sangat niki pun cuma wis wanten in telatah mekar sari mudah mudahan insya Allah niki ndato saken makmure berkah mekar sari makmure dunya akhirat alohum ma stoya perotam undangan santriwan santriwati jomblo jomblo wati mbak kakung mbak putri sing perawan perawan moga moga cepet dapet suami sing joko joko cepet payu rapi sing dudaranda yang gak lulih ganti sing tua tua muka muka cepet cepet yang luk kajial humma ternyata ternyata ibadah ibadah doma teng gusti menawi saben saben mustoko merumang sani tujuan penciptaan awal menung so urib teng alam dunya niki mesti nek katah piyai ingkang sadar diri sadar 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 diri kok sadar rai niki kula asline cilacat dugi kebumen perbatasan kali urorejo piyai ini meriki nendekan kan alus alus kula niki pun ngange bahasa milih sing paling alus tak ulang niki saben saben mustoko kan alus banget nih nah malah disauti karun jenangan jere sadar rai mustoko cara bahasa piyai kebumen wetan mereka diwastani apa ndas subahana lola wikasar maning ana rai gari ketemu ndas ya wis nyong nganggo bahasa ni wong kutawi nangun menawi saben saben ndas nyong tirun jenengan komalang sadar dengan penciptaan tujuan urib tengah landunya mesti ne kata menung so ingkang sadar di kenapa kudu sadar diri akhir akhir ini kita setelah meniteni dan menengeri kata menung so podok kemeliti nembedi paringi titipan gagah cantik nembedi titipi ngilmu setidik nembedi pun titipi paringan sugih pangkate naik nanging katah menung so maaf-maaf kentir campur gendeng mabok campur sableng bahkan uripe podos serampangan lupa diri dan lupa daratan padahal menawi menung soniki pirso kangen nebiaken sifat kesombongan kangen ningkataken sikap wicak sono kangen jumbuhaken rosok kemenungsan amat sangat diperlukan yang namanya life skill personal self awareness kaya 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 diwengerti orang handel kesepakatan ceramah jengang bahasa indonesia bahasa jawa apa bahasa inggris oh bahasa inggris yang seru kerambil pada nantang perkara oke lah kalau begitu nanggup bahasa inggris nge glory to be Allah subhanahu wa ta'ala the god who critic human being anti system language which has given grace so we can get together on the makarsari our beloved my peace be always on the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala the noble human being and teacher of all people who follow teaching and consistently project islam my will belong to the followers to get safa'at vidini vid dunya hatal akhirah sampai namin namin ngerti artinya pora berhubung panjenan buatan pirso artinya niki bahasa inggris kulong mung 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 bahasanya campur sari ma mung ternyata kage ngindaraken menung saking sifat kesombongan ning kataken sikat wicak sono lan jumbuh haken roso kemen dipun perlu akan life skill keahlian di dalam hidup personal safe awareness sadar diri naik cara bahasa kutawi nangun maaf ana rai ana ndas maka safe awareness niku artinya ngutek belajar ini makanya ndas berarti bahasanya makas sari safe awareness niku sadar diri alias ngut ngut kon pada ngutek kenapa kon pada ngutek ternyata gustyala ngendika akan wal tandur napsu makut damat li hodin niktum indak nikumbuk yawni kiri ri ri rito 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 ki mertuaku marai marai saru kalau mertua kemungkinan panceng wal tandur napsum makut damat li hodin nik arep tumindak nik tumindak nik ken mikir disit kon mikir di kon mikir disit li hodin godin ngesuk nang gone akhirat sebab nandur mesti bakale munduh nandur bakale nandur bakale nandur apik ya panen nyong direwangi ngucap apik kok bi penlit ulang 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 in ah santum ah santum li ang fusikum nandur apik ya panen sing nandur ala ajang narepa panen apik fungsi nandur apik berkadang kadang panen urung mesti saik nandur nandur pari nis di ileni banyu dilemoni dirabuk disemprot berkadang kadang ngesi digerumut war nyong direwang ngucap reng berpelit ulang 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 jawabannya ya 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 ulang 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 nandur sing agiti ngati hati wis dile ni banyu dilemoni sing disemprot be kadang kadang ngesi digerumut war dipanganti diserang man kadang ngomong manuk tuk be mungkin salah pahaman banget sing lagi tak sampek nak manuk manuk sing anak matane kaya 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 ini sebelah kena nomor gak kepanasan jadi ngabar nambah cerita manuk bisa lah paham manuk sing anak matane mikirane nandur kudu mikir disit soale nandur apik ya panene sing nandur alat jangan repare panene apik kong si nandur apik be kadang kadang panene gim boten maaf maaf hari ini kita bisa minum air kelapa kaya di kelapa kong kong kaki bobo lura kene kaki bobo pak lura hari bobo maringi kelapa hari ini kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa artinya berarti wong tua kita mbien niku sudah satu langkah lebih maju memikirkan eh nyong siki bisa nandur apa ya anak turunanku bisa melunyi cipi kan kudune siki kita mikirnya begitu bisa nandur apa ya anak turunanku bisa melunyi cipi soalnya maaf maaf tengcilacat nikupak wanten unen sing jeneng nandur kue sing unduh orang ketemu awak bakal ketemu anak nambuh nangkene anak kaya pora anak pada baik senengi madan madani orang ketemu awak bakal ketemu anak mulogus jalong yang ngetaken wal tandur napsuma odamats lirodin menawi nandur bokya mikir disit soal lehar dipanen dinang esok maka kita wong tua nandur anak turunan pun bisa melunyi cipi tandurane tiang sepuh muloh kalian keluarga besar pemerintah desa mekarsari kulopan jenaz doyo diajak mengeti menyongsong dan menyiapkan 1446 hijriah dengan kekuatan iman soal ganti dino ganti hari kulopan jenaz doyo kududa diwong beruntung ber ber pertinyi ini pertinyi siapakah orang-orang yang beruntung niku wong beruntung adalah kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang masa dinanewis ganti tahun bempun ganti kok prinsipe aku masih seperti yang rugi dong masa tahun newis ganti kok esik kayak sing wingi namanya rug namanya rug namanya rugi mulosasi mu haram kulopan jenaz toyo kempal wanten in lapangan mekar sari niki adalah manusia manusia pilihan saking ngarsani pun gusti Allah kange memperingati tahun baru hijriah botan bakar sosis orang bakar jagung orang jedorna kembang api tapi tahun baru hijriah kulopan jenaz doy nyapaken kanting amaliyah kange mempertebal iman kulopan jenaz doy dumateng gusti mulo diwastani mu haram ternyata mu haram niki adalah salah satu bulan ingkang dipun istimewakan kali gusti Allah maaf-maaf ngapun menawi tang tiang jawi sering dosala paham seneki klotek tanglet khusus kerosing tengah kene sing pada kepanasan 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 keserah keduman senek geleweran kering temblopor celake mudah-mudahan tadi milum blopor dosane bu bu sing leres nikku jane bulan mu haram nopo bulan surah anas sing jawab keng golet aman pada baik keng golet aman kek tak ngisor kerambil assalamualaikum surah nikku utawi cara cilacap surah cara mreki surah nopo surah nasing surah nasing surah surah niku bulan nopo dinten bulan naki sing mandan salah kaprah ngapun nengkang kata sing sami ngastop payung payung diagam buatan masalah nanging ampun keinggilen politik ngone ngagem payung ngapun nengkang kata gagangi gagangi niku cagak bu disendek kenteng pundak meriki alon 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 poknyolok tangga nih soale nge gagangi dekek pundak meriki sing ngagem payung boleh monggo tapi antuke ngagem payung gagangi niku didakek teng pundak meriki anu sebelah dudul rupapa malap payungan bareng dati mesra nah kados niku yusartina ngapun monggo mingking pancen beten saget meriksani rayinekulo nyon nabeng pang ngapun ten ngelere sing mingking beten saget meriksani rayinekulo mulaneh mangkate sing gasi tapi nyatanin jenengan ngapun ten ada lalat diatas nanpan jenengan rawit telat tapi duduknya di depan berarti niki jamaah ilegal kuyonan kuyonan legal kabe sah kabe ngapun ten ngangkada man arofan napsih arofan robe wong iso moco karo kemampuan dirinya sendiri berarti iso moco karo kekarepane gusti ilahi robi terus ngapun ten ngangkata sing betop putra alit sing pun lansia sing lagi kiran sehat apalagi saat lagi musim demam berdarah terus ngapun ten ngkata payung diagem mawon sak wat awis mboten ngangge payung niko apik banget malah kreatif banget bungkus senek bareng dmewi sentek dk kaken temustakane panjiran beten masalah semonggo lonyo nage pak punten wakili pak kepala desa pemerintah desa mekar sari sudah menyiapkan segala sesuatunya taruh penik nambah kobo tapi nyatane sing rawuh nike melebihi kapasitas datus tetap walaupun panjiran nyatane nge nge beru nak klasa mungga sirai nge beru atik banget anak klasa mungga sirai nge dalile wa asa ancak rohu say awa huwa khairul akum wa asa antuh hibu say awa huwa syar lakum jadi menung sa aja seneng nge pelek nab rang sepelek karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele bukti nyata gue klasa ditukur regali mange wu klasa plastik nge leres lanu barang ditukur kamu ngarep dibokongi jane klasan dipikir remeh banget ditukur kamu ngarep dijagongi dibokongi dientuti sekalian tapi nyatane bareng panas anu klasa bekas bokong kok malam gak sirah berarti klasane mulia mulia artinya sengit karowong aja berlebihan karena mesti sewaktu-waktu butuh karowong di sengit gue mau betul laras nah mulane niku gambarane kayak klasa sederengnya lanjut kesepakatan nyora tegel banget merunjen pada kepanasan kayak ibu kayak nambeana sejarah pak lurah anak kiai pengajian ceramah dipe kayak nambeana orang orang patut dibayari orang nyambut gawe ngadek nangkene panas sejarah patut nyora nyora tegel semerep jenengan kepanasan jadi ngajini rasa sue-sue kan nyora tegel jadi ngajini rasa sue-sue kesepakatan dalam oh iya kesepakatan sampai jam berapa jam pirah jam loro sore berarti seladuh setengah teluk makar sari anggar duhur ke asaran asar ke maghriban kelemingga makin jam 11 tirang seprapat mudun jam loro sore berarti ngajini telung jam seprapat subhanallah jebule orang kutawin ngun ini geragas geragas tapi sedering lanjut niki kersanek kulantuk ngajin ghe radhi leluasa ngapun telingkang kadah ngak niki dalam nanti titipan amanah dari panitia nanti jam loro sore kan niki dititipi amanah dari panitia amanahnya datang dari pecinta anak yatim desa Mekarsari maksudnya pecinta anak yatim niki seneng nulungi ang rewangi biantu poro anak yatim desa Mekarsari begini panas banget panitia mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk kabar baiknya kami keluarga besar panitia kepemerintahan desa Mekarsari menunggu kedatangan mbak mumpuni untuk pengajian kali ini sudah sekitar dua tahun setengah dari kawi tangga nekulo meteng babarang nganti meteng maning meteng babarang nganti meteng maning yang memperngerong tahun setengah kabar buruknya dalam rangka ikut sodakoh infak menghidupkan anak-anak yatim di bulan Muharram duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing tulisannya kak dosniku cuma kebabrasan goni maca waw ingkang sami simbolis lari-lari yatim ingkang minggah tengpangku sepindah malih bukan kanggi tontonan mereka namung kanggi simbolis mawon saking pemerintah desa memberikan santunan kepada anak yatim lah mumpung sasini sasimu haram kata ngamali ingkang kulapannya setoyal lantai kulunjenengang badai diajak sodakoh merek mencintai anak yatim kita diajak sodakoh ikhlas boton saya itu tenanan senajan sodakoh nikus saya senajan sodakoh nikus saya tapi kanjenabi ngendika akan yasing mas tatotum saya ulang mas tatotum ngukur kemampuan ngukur kemang ngukur kemang singkirane suge gane sodakoh ya umum memang suge gelangi selengan nganti tekan kelek alialini sekeong keong tumpakane motor PCI gelangi selengan mas kabeh kalung gawani tekan mudel masa sodakoh anak yatim rong solasi maning ya duit tetep duit moni tapi mas tatotum ngukur kemampuan monggo kage ngawali pembahasan materi dinten menik kobab moharom lapan nyastoy diponajak sodako saya harap kotak infaknya naik satu dulu tang panggung meriki ibu pkk ibu-ibu grup kur paduan suara yang bajunya hitam jilbabnya warnanya merah ini perpaduan warna tengu dan kami tetap kotak infaknya naik satu dulu tang panggung akan saya awali dulu dari saya sadar ini kumar ini sodako pun ditarik rumi persiapan dan kumar ini contoh soalnya menawi kumar melu sodako monggo disyarna kabar cereng yang jarkoni bisa ngajar bisa ngelakoni terus kotak infaknya naik satu tang panggung ini asisten kumar walaupun asisten kumar yang perlu ngak duit tetapi kan duit duit kita ngerti disit menurut pada salah paham anok pak camat buatan maringi sodako buatan nopo nopo pak camat saya tahu kok kapolsek daramil camat sebulan itu gajinya cuman 7 juta itu itu saja itu saja kepotong cicilan dan tagian saya sudah paham tapi pak camat niku galih gagah tapi ngileh mobilnya tumpah tumpahkan niti mobil tapi kan bisa ngangkur bisa adol iya kalau ibu bupati biasanya model forkom pindah antuk sodako niku protokoler beliau belum hadir biasanya sodakonya itu sudah datang duluan kalau model bupati ibu ketua tim penggerak TK kata niku dados jendengan podo persiapan sodako ngerlura sodakonya kebangetan mengulurai si ngajak ngajak jendengan anu meluk rogo dompet sing orang ga dompet utang disit kero sebelah mesok ketemu saru tangi bapak bapak monggo saming rogo sakadrok pakaji sarungan rakadrok kan iya ya bisa rogo rogo sambun kotakin pak ya sudah dimulai dari saya monggo ibu PKK muter kotak infak sepindah mali kotak infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian hari ini mutlak sodako kita hari ini akan langsung disalurkan kepada anak yatim mencet makasih 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 monggo si nabi moco salawat ngamali bulan muharam tenggin kita anak tulipin pun iring ngelan grup rebana salu alan nabi muhammad alhamdulillah ini grup rebana semangat ini grup rebana dari dari meriki apik banget di bahasa ini dari mana dari meriki berarti kato kek mau kemana mau ke meriku nabi grup rebana yang ternyata pak kepala desa ingin betul-betul paling tirso ting masyarakat bahwa pemuda wantan mekarsari pun reman solawatan bahkan terbentuk grup rebana yang luar biasa tepuk tangan dulu dong kange pemuda santri mekarsari saya sahir dulu monggo nabi mas nabi grup rebana dari meriki sami sami gari rebutan pinter kemikin semua orang saya repot-repot tapi ditampani kalau seneng nyeri santri ketimbang nyeri biduan kan mending nyeri santri bu niki santri semangat mudah-mudahan tambah solawat tambah wahabah tambah tambah syafa'ah mudah-mudahan diparing istiqom Allahumma pak operator sound system mantep banget sampai makin dalu solawatan bareng niki kulonya niki wireless sekulo eho di ijalakan mas jangan ada eho diantara kita jangan pakai efek apalagi efek samping soalnya kita niki antuk ngaji benar-benar mepet sawah dan suara saya asline serak-serak berserakan jadi jadi niki ngaji eho niki mboten patah sojelas matur niki audionya namanya audion nama hr hr audio saking mekar sari juga ambar ambar winangun mantep banget sound sistem mas mudah-mudahan sound system saking hr audio ambar winangun tambah berkah usahane tambah laris bata manfaat masalahat amin allahum shoting saking bundi smk nawabakti kebumen tepuk tangan malih luar biasa lurai sinom cerdas terengginas berkualitas dan akas akas siniku mas dute tegas katus nikubu katus nikubu nanti si mudah sampai shoting ane mawan keping ini saking saking kebumen tepuk tangan dulu dong smk nawabakti dan pemerintah desa mekar sari lanyuan pangapunten mergeson apik banget nikubu ngapunten nikin jenang persis tengah jenge salon nge datus mbotenamu geter-geter dadane ngapunten ada kasar sekopok-kopoknya meluk geter nih terus manan kasar ngapunten tapi nge kan datus kirane maki solawatan mali jenara diminggir ngembatan masalah wong nge jembar lapangan nge bunge kotak infaknya tetap keliling sodakonya tetap muter saya saya mewakili segenap kepanitiaan saking penyaluran dana kan gana yatim-yatim piatu desa mekar sari ngatorakan agung yang panahun ganti sodako panjeningan Allah menjanjikan domatang panjeningan masalul ladhina yungfi'una amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sabah asana billah fikulli sumbulatimi atuh habbah tiang sodakoniku dikambaraken nandur wiji siji tukule pitu bareng wis tukul pitu maki setiap tangkai cabangnya satus satus ping pitu sama dengan pitung ngatus tesit ditambah malih dengan janji Allah wallahu yudha iful limayasha Allah akan menambah jumlah pahala kageng sintan kemawan ingkang reman sodakoh amin allahumma amin allahumma maka mudah-mudahan hari ini jenengan sodakoh aru piyotro arto duit maka gustalo mangshulaken kali jenengan buatan bentuknya duit tapi antuknya diwangshulaken saking gustalo dumatang panjeningan bentuknya badannya sehat 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 wala afiah putra putih solih karirnya bagus usahanya lancar keluarginya adem ayam tentrem diguyo perukuni tangga teparo ini kugantos saking jalan sodakong gak nolak bala narik riski riski yang betul manfaat baro kalau humah lanjut terus sampai jam 2 sore ibu nekuat bapaknya sanggup bapaknya sanggup ibu nekuat nyora melu-melu napsi-napsi mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa lo humah sak jatoh sipun mu haram neku adalah bulan surau neku adalah dinten ning berhubung sasi mu haram neku teng sak lebeting ono sing diwastani dinten asuro geniku asal kata saking asaratun sing artinya tanggal ke sepuluh neku istimewa banget teng dinten asuro asaratun neku sepuluh mu haram sebagian alam dunya neki dicipta teng gusti Allah teng dinten asuro niku tanggal sedosa mu haram diantaranya gusti Allah menciptakan langit ya lo nge-nge ucap langit panas banget langit deh langit dicipta teng gusti Allah dinten asuro tanggal sepuluh mu haram gunung dicipta teng gusti Allah nge-teng tanggal sepuluh mu haram dinten asuro ono laut dicipta teng gusti Allah nge-teng dinten asuro tanggal sepuluh mu haram sebagian ngalam dunya neki Allah cipta akan teng tanggal sepuluh mu haram secara logika neki to biasa mocha quran gusti Allah niku saking gampile angin ngendikan kun faya kun opo bay mesti langsung dadi wong gusti Allah dat ingkang moho kuahos tapi ternyata dengan adanya peringatan sepuluh mu haram mengeti dinten asuro niku sebagian ngalam dunya niki dicipta niku bertahap tanggal sepuluh mu haram contoh umpami nyipta akan langit tajeng tahun ngarep pemali sepuluh mu haram nyipta akan gunung sepuluh mu haram tahun ngarep pemali menciptakan laut niku bertahap bayangkan gusti Allah niku saking gampile ngendikan kun faya kun langsung dadi berksa ngalam jagad raya niki sekulah panjil ngane menung so kabe tapi ternyata secara tidak langsung gusti Allah paling pirso Allah mawan nyipta ngalam dunya niki bertahap moso menung so lahir kepingin langsung sukses kan buatan saget ujuk-ujuk dumadakan bayi lahir langsung melayuk buatan saget karena yang namanya menung so nikim pun diparingi pirso tenggus di Allah kepingin sukses ya kudu peryatin disit kepingin dadi wong pinter ya kudu gelem sinau disit kepingin dadi wong mulyu ya kudu gelem rekasa disit lo kepingin melebus suargo korak gelem sholat kepingin dadi wong sukses sarocat pondok di wastani juno no funo no wong edan gue pirang-pirang kepingin pinter ragilem sekolah juno no funo no edan indah di wong sukiu ragilem nyambut gawe juno no funo no edan indah di wong alih ragilem ngaji juno no funo no edan ingin melebus wargo orang gelong sholat juno no funo no edan wong lanang kepala rumah tangga mengarap para BLT kero PKH pelampang pelompong kedadar kedodor lembarak kelemburi petelesan kotor juno no funo no kesampean lo sing ngendikan udunyong gustia lone kunyitakan sebagian ngalam dunyong kitang setiap tanggal sepuluh muharam mulo saking istimewa sepuluh muharam utawi dinten asuro akhirnya wong jawab kebiasaan ngarene bulan muharam niku bulan surah kasusnya sami kero romadon sak jatoh sibun bulane bulan romadon tapi tengsak lepeting bulan romadon menung so wajib lakoni posok akhirnya wong jawab kebiasaan nik ngarene bulan romadon carene bulan posok sami kali bulan sak niki bulan bulan muharam cuma dinten istimewa namanya dinten asuro malah malah cari wong jawab carene bulan surah ke bulan keramat bulan sakral bahkan dinten sengendikan carene bulan muharam utawi bulan surah cari bulan sing angker saking angker bulan surah hajatan barang gawe ora ulih bulan surah nyonati anak lanang ora bareng bulan surah barang gawe ningkah na anak ke ora bareng bulan surah igab kobul ng bulan surah ya orang bareng sampah lungan lungan adoh orang 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 buran surah gawe pandase rumah orang orang buran surah ngger BKB hajat orang ulih orang mun wordt yang melas ibu hamil meteng sangang wulana babaran wulan suro kondingkan disit wone babaran dipending melas bayi ini metu-metu langsung berngosen kondingkan ini kesuwen sak jatine wong jawaniku saking hati-hati ne menawing lakoni sesuatu hal kon dipikir disit gila reswau sesuai ngendikane gusti Allah arep tumindak kon dipikir disit kon ditimbang say apa orane ditimbang waktu nepas jangan memaksakan kehendak ngeken mas totok ngukur kemampuan prami lo teng bulan muharam kulap panjas doya makin ditariki sodakoh karena muharam diwastani hari rayanya anak yatim maka kulap mundut ngendikane pun kan jenapi anu ingat sini nanti jam lora sore kan ya muntakon proknya kan jenapi dapuh haken salasum mangkuna fihi hasabahullahu hisabai yathira wa'ad kholahul jannah birohmatihi angge leres ibu bupati ibu ketatim penggerak pkk kabupaten kebumen bulurah ugi maring pirso jeningan lunggo tenggar sani pun bu bupati mbak tenopo-nopo mbak putri mbak nunggo nung sewo pun tinara tengah jengibu bupati sakwat tawis soalnya niki bentar sangat sepindah mali jangan memaksakan gendak ingkam botong ngastopayung mbak matos panggilan ingkam sakeco insyaallah niki sebelah kiri wingking tenda taruk malah wingking nge dalam panas ya iya genak premaning sih nyong baby ngarep ngaturin jenengan pinarak ngendi konyong nangkini bepada-pada tamu ngarang mani mongkini wagu-wagu banget sumpah panas mumpuni nyong bagi kepanasan nyong benang ini tamu iya mengkondisi sebenarnya kaya gidi anugoletang gondisit nyong mikir ah niki wingking panggung niki dalam orang baru rainan nyong baton napa napa kadernyong bocana miki nik nyong dewek naring nyong dewek ngucap rain kula niku mboten kasar karena niku justru muka tadol hal muka tadol makum menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya muka tadol hal muka tadol makum nyong naring awaku dewek ngucap raini kula mboten kasar sing kasar keraimu agih ngerti monggo saya harap malah linmas sponsor tim penggerak pkk sagat kali amban biantu saking kepanitiaan bantu samijamah kasar ngiyup matos lokasi sing sekeco ngapun yang kata masih di daerah kebumen kalau tak cerita kalin jenengan matos panggina sing sekeco bu pentere luar biasa kalau semantan ngaji tem deso lemah dur kejamatan kuarasan kebupaten kebumen berarti kebumen ujung kilen kalau ngawas niku sasi rocap tahun kalau semantan ternyata beliau punya nengkang nimbali dalam ngundang kula niku kawi tahun 2018 ternyata kange acara 2021 nangin 2021 ketunjang pandemi pake bluk akhirnya beliau kesomundur malih sampai tahun 2023 kula wingi nah ternyata bareng wis nunggu berarti hampir 4 tahun beliau nunggu kula pengawasan dan ternyata wis delingaken undang kia iliane mawon tapi bunyai bersikeras kepingin tetap nanggap mumpuni sing akhirnya dalu acara hotmail quran santri-santri tepeki musola laceng wayah enjing nikup pengawasane dalem ternyata beliau bunyai buatan sempat istirahat sare ganti sakeco selesai hotmail quran jam 12 malam istirahat niku sabar subuh bareng subuh menikau wau subuhan langsung masak labasan langsung sholat duha sampai nenggau kula kula duki wantan lokasi jam setengah sedoso pagi bareng setengah sedoso pagi geledek kula duki gering 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 pia mba kepanggi kula nyambut kula kaya ketemu pacar saking seneng medal saking dalem bunyai langsung nyambut kula kanti senyum yang lebar cerah sangat kepanggi kula karena penantian sampai 4 tahun kula nunggu bareng panggi kula ternyata meriksa nirai kula pia mba seneng senyum langsung pinsan pek pinsan tentang lokasi kula kaya kaget akhirnya kalian popong dugi dalam transit lo didem demi kali ibu bidan mba tenang saja niki punyai namun pinsan karena kecapean wau daluh dari istirahat langsung niki manggih tamu saking bingah insya Allah makanya naipun siuman lunggu tengah jeng dari pengawasan kula radiyah di dem ingatan niku ternyata dari nonton gang sal menit nulis nulis asma asma kia ingka hal dir nonton gang sal menit bu bidan ngantikan kali kula ternyata bunya ingkan kol wau pinsan sudah dalam keadaan sedoh wafat meninggal dunia dan santuke senyum kepanggih kula niku mboten karena nyambut kula ternyata beliau senyum niku langsung meriksani malaikat dan sedoh niku dalam keadaan wajahnya yang tersenyum dan seger sangat waktu lalu kula mboten ternyata yang mbc itu wafat langsung kula matur kali pak yai garwani pun punya yai ngapun ternyik kata sepat gelombor sangat saking dadakan antuk sedoh tengah jeng kula persis kula sakit merusak ceramah kula 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 sakit panggung apa jawabannya pak yai mumpuni kebojoku nunggu sampean patang tahun tapi terong sampean gara-gara ketunjang corona besi diteni nganti ngomong apa orang anak kia iliane mak dan kukupingin temen ngap mumpuni jenek kia ikram ngajak kesahainan ngajak kemaslahatan bangun kemanfaatan harap nganti apa mumpuni nanti patang tahun tapi ditinggal musyola langgar ramah biung nyong nyong benar-benar kepingin ngurip musyola langgarku lah kua nasi geleng ngaji gara-gara nyong sering nyeteli videonya mumpuni nyong semangat ngaji bisa nasi melu yasinan jamah santri nyong ya bisa napitul likur mambeng hot ming sok hot mil kur'an nyong kepina ngerti kalau mumpuni bahwa gara-gara semangat nyong meriksani mumpuni jadi nyong kepingin nanggap mumpuni kayak gue bojokung ngun nanggap mumpuni mumpuni jenazah hurung dikubur sampai nesina ngarepe jenazah almarhum bojokung munggah sampai maring tanggung seramah gugurna kewajibannya sampean yang gugurna nadare almarhum bojokung mata niku pak ya ngendikan dan pak niku sama sekali buatan berbes milih bukan beliau gak cinta sama sang istri justru beliau niku karena ini kitab adkarunawawi dipunjelasakan kufur dibagi dua salah satunya adalah kufur ketika ditinggal sedotan sana family nangis gak sadarkan diri maaf-maaf yang bulanan buatan namanya mengungkapkan rasa sedih nangis sampe gak sadarkan diri nangis ini kuajar tapi yang gak sadarkan diri itu yang gak boleh nangis kancing baju nepuki dada bongok-bongok teriak-teriak tulung-tulung ya awet pak nangis sabat mati nyong kalis sabat pak itu yang gak boleh cari kitab adkarunawawi niku termasuk kufur melalaikan nekma tegusti dan pak kini niku bukan gak cinta sama garwane almarhumah bunyai tapi beliau niku pirsung ilmune sehingga nganah munggah sampai maring panggung sampai mistekang ini mumpungnya sih jenazah yang dimakomkan dikubur sampai ceramah nangis almarhumah bojok munggah ceramah paling sekedap satu jam setengah ceramah dua jam tapi munggah setengah jam mergopak camat nangis munggah nangis ketimbang munggah jenazah nangis gak sadarkan diri tapi panitia munggah munggah amplop akhirnya amplop tetap tapi balik munggah panitia kalau munggah munggah santri pun peninggal almarhumah bunyai tapi ini pak kepala desa sekali kali mikir munggah amplop aja aja lor aja lor saya harap itu yang pertama dan yang terakhir ujar kulong jangan sampai keterangan hadis seng sinten piantune sedo wafat tenggene majelis naklim lagi ngeluru ilmu among keteng akhirat nikup jelas ting suarga bahkan satu ambalan saran kalian poro nabi insyaallah sedonepun syahid akhirat nanging non sewu sangat kulong gih kulap ya mbak trauma sangat terus melawan tiang kepanasan kata tiang pinsan kulong ikut pikirannya macem-macem sampai wingi terakhir kejadian desa wirun kecamatan kutuarjo purorejo samini ibu-ibu memaksakan kehendak ibu-ibu lansia seketahun ke atas ternyata pembak punya riwayat jantung saking kepin kembali ksani lain maju ngusel orang ngusel di panggungan langsung langsung pinsan set di tempat kalau hari ini jeneng nganastok payung payung diageng putra alit jangan memaksakan kendak minggir matos lokasi sisa kong ngajin santai kok anu ngajin nanti jam lora sore mudah mudahan sampe pun acara tidak ada halangan satu apa manfaat masalah barok kalau huma bian pun ketika kulete sinom ya tekan sebenarnya sinom g kulau bakdal tesi sadar nge 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 panas panasan klo kuat kira nge 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 masalah kata rungan asing duen nik kaya pikir nge barang san nge wis payung mumpuni cantik ge ora cantik kering dina dina atus nyong dina dina keramas jere manglingi orang manglingi kering dina dina keramas orang manglingi orang melakuk ini bisik bisik perempuan pengantinan orang melakuk beda jere melakuk beda ya ango nanti pengantin ajar melaku beda diteni dan terus ngapun tanya ngata pak musim orang ngendikan seorang kena dilirik oh bu bu wati ngendikan kena dilirik tapi kalau ini konten yang ngendikan kalau ayu kalau percaya bu wati kalau percaya ini mengucap ayu yang lebih percaya apa maning pak musim ngendikan lapalian menjaluk tambah waktu salu'ala nabi muhammad lanjut ada tiga golongan manusia yang ketika masuk syurga dihisap dengan hisapan ingkang ringan uttapi gampang kepenat dan ketika melebet suarga birroh matihi dirroh matihi alias entuk ulas asih gusti Allah jenabi dah tiga golongan nikwaw sinten jenabi kan jenabi ngendika akan yang pertama saya ulang tukti man haro maka wong sing awih karo wong sing ora pernah awih maringi karo wong sing ora pernah maringi memberi kepada orang yang gak pernah memberi jawabannya anggel angg angg anggel rata-rata menung si patik kula panjenan sedoye jangankan panjenan nyong-nyong dewek kadang-kadang barang wis awek kukana orang bales penyong batin wong kok kumet temen ini orang orang nyand kan mesti kados ini karena nopo wong awek rata-rata pamri tesi si gede tiang maringi rata-rata kepinginnya dibales dan sifat manusian itu memang inginnya simbiosis mutualisme saling menguntungkan lo jual gue beli sampian maringi nyong kepinginnya pun bales dan sekondure lah padahal isom lebus warga kok nganggoh hisap hisapan sing kepenak dihitung dengan hitungan sing enteng memang anggil banget caranya lo maringi kok maringong sing orang pernah maringi maka apakah kanji nabi pun maringi contoh loh ceritakan kanji nabi berulang kali berulang kali pula kita jatuh cinta kali kanji nabi jeneng pun paham ceritanya nanti jam loros sore kan iya meng kontak kontok nyong yus labu serius kie apa mani serius banget kie bu bu bien kanji nabi nikup pernah kagungan kegiatan uniknya luar biasa geniku dulangi tau dulang gak nyuapin nyuapin dulangi wong tapi wong niku asline sengit banget karokanji nabi sing didulang ini ku ternyata mbah kakung usiane wispitung puluh tahun langkung ngapun ten sukun lumpuh meripate buta buta caranya kenapa astagfirullah kasar picek iya ngerti sabar baik ngejak romer cicil picek iya ngerti kakinya lumpuh matanya buta dan ternyata mbah kesepuan ini luar biasa kali kanjin nabi tapi kanjin nabi tetap rutin dulangi karena ternyata niku bocah eh bocah niku mbah sepuh gara-gara baru bocah jadi ngucap bocah baru mbah sepuh cipu lempun sepuh ini orang nana sing rumati anak ibu bar mbah nonton sing ngopeni akhirnya diopeni kali kanjin nabi dengan cara didulang lemah lembut padahal nguh nindulangi nikumbah kesepuan ya karong ngelek kanjin nabi lah paman ngejen nge muhammad semakin rasanya merasa merasa kembali lancong beraget pendah ngasak ngasak ngarep konek ibadah nyembah gusty konek berapa gusty lo kayak ngapa numpid cek meneru sing ditulangi diajak ngomong sampai lo ngerti muhammad kayak baca wing sore semaka rasanya jasakal ngasak 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 ngerti konek konek barang bener kayak konek konek barang bener persis persis wengi klo dipaksa nang bojo lanang kon praktek jajal suara mba mba kayak ngapa janyo rabi sabun nang harpe bojo neng nyong disini isin orang kuat ini itu orang gelam niru suara kaki kaki narpe bojo neng orang dibayari padahal ini kan jenapi sing lagi dulangi diajak ngomong ngerti muhammad dia ngertos mba jajal posisi sing dulang padahal kan jenapi senajan maksum persi dari dosa kan jenapi ini kagungan sifat basyariah apa ini basyariah belegeri beleger menung ketika sedih tetap saget nangis ketika panas kepingin ngiyuk ketika asrab kepingin jaketan ketika dahar eh ketika ngelih kepingin dahar ini sifat basyariah belegeri ini beleger menung tapi ternyata kan jenapi kekasih gusti Allah ingkan sifatnya masya Allah kalau sengit bisa lemah lembut tapi ternyata ketika kan jenapi sampun keadaan wafat sedum meninggal dunia ternyata ini pun buat nonton Singopeni bahasa buk ini malah bergambasa buk panas nan wistuan yang ngiti guji berasa guji apa serewet seneng ngecomprang ngomong nyalak nyelekit hati jadi orang nasi ngurusi ternyata saya dinabubakar kepingin lanjut kegiatan aktivitas sehari-hari ini kanji nabi mertakunan keluarga mertakunan tangga teparun apa kebiasaannya kanji nabi dan ternyata salah satu kebiasaan kanji nabi adalah dulangi bahasa pusing sengit banget kalau kanji nabi akhirnya pertama kali saya dinabubakar dulangi bahasa pun ini kerasa kejeni ngonin dulangi kasar temen ya kan dulangi waktu anggane ngonin dulang ngelokok nanti kan terlaki kaya kege kemasti udah sing biasaan dulangi nyong kaya jare sinten kulau niki sing biasaan dulangi jenengan ternyata mbak kesepuan niki paham orang deh yang biasaan dulangi nyong ngerti banget kalau lagi saryawan jumlahi bolongan saryawan benem setengah yang biasaan dulangi nyong kegelem mamah na gue mamah barang atas kan sejemput nanti di julang ngering tang kemenyong lagi gue ngonin julang yola kaya biasaan nih yang biasaan gue ngerti lagi nyong laku berap bisa dan gue kenceng kan boleh manteng ayo mateng gondilang barebeng ayo ngeriswa kaya gie anak kaya bu bal kabe ayo ngeri wangi anser bener wong tua ngerumat anak wulu bisa tapi anak wulu mesti bisa ngerumati wong tua si cik baleng wis kaya genyong ya ya boleh bener ngalani wong tua ngerumati anak nonton 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 kaban kaban gede nih tapi anak anak kermati wong tua nonton nonton di kaban apal kabe wong makasar ikan ya akhirnya saya tin abu bakar terus jujur nge mbah pancen kula niki nambin dulangin jendangan naya nge ngerti nge dulang bekasar bangin jendangan telak kula nikya bu bakar tapi tak paring pirso sing biasan dulangi pancen ngan pun sedok sing dulangin nge matanya picek kaya berbaya beruh sing dulangin jendangan niku sing paling disengit jendangan niku kan jen nabi muhammad sallallahu alai wassalam yang sering di ololo kali pancen niku sing sak lawas lawas kalau ini mpun dulangi pancen ngan buah kakung niku langsung nangis saking botan percaya nilai disengit di ololo di fitnah sampai mbah kakung jadi provokator sopados kabeh menung sengit karo kan jeng nabi tapi ternyata malah justru kan jeng nabi mpun maringi pirso kula panc doyo maringi contoh aweh karo weng sing orang pernah aweh niku angin luar biasa pancen lagi kula pancen dengan sedoy mau niki nonseburi tengah landunya nik maringi niku kepingin mesti dibalas nanging jebule kunci sakit mabat suarga pake hisapan yang hisap niki enak tur gampang nabi pun maringi kunci to timan haroma maringi karo weng sing orang pernah maringi memberi kepada orang yang gak pernah memberi kita mulai saking kita hidup bertetangga saudara sing paling utamanya ku mesti tanggane piambak jenangan setujung ngomong gombotan gimbotan nopo nanging nyatane on tenopo nopo mesti sing tulung pertama gue tanggan 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 lo ngerti dulu rinjangan ake tapi kan padahal kalimantan kakangnya jenangan dokter tapi kan jakarta ketikan jenangan hajatan sing dati rewang sing tanggane jenangan hajatan sing kondangan sing tanggane jenang sakit sing tilik sing tanggane nao dula ming dalik sama nao dula ming dalik umai kebakaran apa dadak nanteni kakangnya bali sekang jakarta ya tekan kakangnya nantek bersih anak apa apa sing tulung pertama kue tanggan maka memuliakan tetangga tarwane iman saya ulang memuliakan tetangga tarwane iman tapi sing ngendika akan langsung adalakan jenapi tanggane kitab al-adab halaman 78 karya iman al-bukhari jenapi daud tanggane hadith makanya yu'minu billahi wal yu'mil akhir fal yukrim jarohu sing iman karo khustyallah iman karodino akhir maka hendaklah ngendikan sing saya memuliakan tetangganya memuliakan tetangga pertanyaannya siapa tetangga kita 40 rumah di depan rumah kita 40 rumah di belakang rumah kita 40 rumah di sebelah kanan kiri rumah anda nikut tetanggan masak sayur enak kok harumnya kecium oleh tetangga sebelah anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya kuah kuah caro merikin apa obanyu dalam duduk 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 orang kokoh cara kene kokoh nikut lewian nikut saranggen kulah bahasanya katas nikit kenyeng ngone dijangana singana kokoh singana duduk nikut duduk kuah kenapa mikir masak sayur enak harumnya kecium oleh tetangga sebelah anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak duduknya kenapa kok diakai duduk penorak setidik tanggal meluk kerasan kanawis mencium harum masak panjen dengan sing diway kudun maturn iya Allah ini sartina masak enak orang kelalin karun nyong seke mutan senajan ke kuah tetapi jebel sini daging kabe ya ngesuk nyontek panen muntul hirso muntul cara merikin apa kami muntul panen muntul tetapi kolek tetapi duduk bareng kolek kolek dikilah sinjene hidup bertetangga jeneng awes nikuis onten ngemu nilai dakwahnya hidup bertetangga orang ketang setidik walaupun senajan kuahnya kan jenapi paring pirso kanging guyupaken kanging rukunaken hidup bermasyarakat orang ketang setidik saling menjaga perasaan karena hidup di masyarakat paling susah jaga perasaan jeneng bangun omah jebulin dalamnya gerutan mesti banjir banjir rumahnya tanggane orang diperintah ya gak selokan pengertian dong jeneng kenduri selamatan tangga diundang tangga perak ajak keliwatan pengertian pengertian panjen dengan Dewit mit pelem mit pelem ternyata godong nganting nyombyok maring gore terase tangga dinand terase tanggane kepek merga kelayang saking mit pelemen jenengan orang diperintah mit pelemen ditutui pengertian jenengan 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 menolak gedak kayak rakyat sedidik tanggane kan melu nyicipi pengertian jenengan 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 pengertian pengertian saya tak mundur panas maning ibunya ngucap kalau kipas kipas mumpuni mumpuni orang gak rasal ngomong gak gampang sampai ngomong ngomong kekeperintah bisa nyongbangun orang nganggok kuli tanggane dewek nyambut dana belang kasing rajin portal patel kumpang kena kalau memang pekerjanya kurang rajin tukang yang profesional ngundang dari tetangga desa atau luar kota tapi kuli tetap nganggok tanggane dekor kita ngaduk aduk semen panjenengan tetap jaga perasaan di dalam hidup bertetangga sing dadi bojone kuli sing lewi pengertian sing lanagi kerja nanggone umai tanggane anak jangan tim ngintil ramane kerja nake melu ngintil ngintil mesti agi medangan yang kurang nake musiji telu telu setengah sing telu dadi bojone melu medangan pengertian pengertian hidup bertetangga paling susah jaga perasaan yang kedua hidup bertetangga paling susah jaga lesan jaga leh jaga leh aja dumai tangga perek ngomongi gampang sembarangan kalau pedang mengenai tubuh masih ada harapan untuk sembuh tapi bila lisan melukai hati kemana obat tidak dicari hidup bertetangga tepuk tangan disit terima kasih gua gua dikepro mikir gua angil gua gua ngajik disit gua ditulis disit sekolah gua dintu guru angil mikir gua gua Tegulang-tegulang Ben kebroketing bindo Kodisit Mengkana yukminu billahi Wayomil akhir Falyakul khairun awliasmud Sing iman karagustelo iman Karatino akhir Hendaklah ngendikan sing say turung saget Matur sing apik lewi pecik Meneng kenapa kutu meneng Karena kalau pedang Mengenai tubuh masih ada Harapan untuk sembuh Tapi bila lisan melukai hati Kemana obat endak dicari Nah gue keprok pas telenggongnya Nangkono Turung pede mulai sekeprok disit Segede tuan Degak mulai ditelenggong barangan Be Be Aja dumai tangga perek Biasa guyonan Ngomong sang omong era dijaga Banyak nyawa hilang Hanya gara-gara orang saget jaga lisan Apa meneng kadang tangga perak Ngerti-ngerti anaknya tanggane pulantan Nurung boco Barang wisnikah besit dirasani maning Jarene Kuliahnya tekan sarjana Barang boco payunnya tukang deres Dirasani Barang wisnikah hidupnya bahagia Tanggane singnya lekutak maning Tahunan boco Meteng-meteng Bertara Kayak sing lanang Orang urib Barang wis promil Wis ikhtiar Dilakon inggone rumah tangganan Kepingin banget Gendong anak Singkara miring Singkara melumah Bertakonan Naring dinding Gwilet barokan Gwilet syafat Gwilet pitulungan Barang wis bisa meteng Bayu ini lahir lagi dike Kasih tilik mucap Ih Lampen ora mirip Bapaknya Lampen mirip Lurai ribowo Nanti lurai digawa-gawa Hidup bertetangga paling susah Jaga lesan Nikising kadang-kadang Kita wis gawe amal Wis seneng sodako Ora sadar Ngamalik kecorok Ngamalik rusak Gara-gara Lisan singora Dijaga Sidik-sidik Raga toro Sue-sue Dati cedok Kayawong Dumindak duso Dilakonisa Bendino Duso lantaran Omongan Lantaran kuping Lan moto Kadang-kadang Raga Roso Mergo Kabeh Wis kulina Ayo Nyabat kawel Nyabat kawel Sawer Pengertian Barang di sawer Mone Tambah banter Gapong Sawer Moneg Sawer Moneg Diteleng Disit Ngone Nyar Piru kelasenya nyawir satu juga pantas menggajelurai karo camati sewulan beggede amplopu sepanggung nyawir satu mudah-mudahan tambah solawat tambah mahabah tambah mahabah tambah syafa'al lohuma sakniki sakniki jam pintan sakniki jam jam 10 ngapur ini bat matanya nyorap picek ya bu ya aku ini bener-bener ngapus si bocah ciri jam 10 jam 5 menit ngarep diterus nawis manjing tuhur ngarep diterus nampok amplop ku dikurangi jadi serba salah kula nih ngapur ntar sangat bapak ibu kula nih ki memang seneng guyonan ning guyonan kula nih ki tijada niatan geng lawak pengajian ini kula kawetau awal sampe akhir mangkene ki ngge dasar sedanten ngkulonggi gadah guru lombotan wantun ceramane ku hanya dumai viral uspenam lepet indosiar viral kemarin nambah nikah lombotan purun hanya sekedar karena ceramah sering teng youtube kula ngaji sumbarangan lombotan wantun apalagi hanya cari materi teng internet lombotan wantun kenapa kula ngambil materi tidak dari internet karena khawatirin kula ngesuk nang akhirat mbah google orang tanggung jawab jadi saya ngepunya guru saya punya kiai mabemal alhamdulillah memang direwangi kali bojonekulo nge santrini pun mbah gudori dan terus ketika nggambil materi pun saat ngeki pun persetujuan dari suami ngajini benerapora sampe guyonan mawan kula tulis materi sedaya kula tulis mula kula namung direk apresiasi sekedep kejah gugupan kontur kerasa klesek padar pengendit oh jaya kina atas senek boke tuker jirin kula gada pengalaman yang saya pikir setiap muharom mudah-mudahan bisa menjadikan satu keuningan kagikula panjaras doyo jadi kiai kula titipesen menawi muharom pak kades pak camat kalau santunan niku jangan hanya anak yatimnya saja mungkin yuk kita niate nonton anak yatim tapi ada mungkin dana yang memang dikhususkan untuk doafanya karena ngapun tan tenggen kulo anak yatim niku orang mesti anaknya orang orang duwe ngatain bahkan kulo pernah nonsau gada kejadian sing marah kakkan kulo izin banget niate kulo niku antuke maringi santunan kali anak yatim buatan ketinggal tang tiang jadi kulo dor tudor dari rumah ke rumah anak yatim tiba teng satu saat kulo dugit tenggeni anak yatim sing bapak e nambah saydo nangi memang tiambah e seorang bos almarhum niku bos aku leparingin niku ngembatan namung ngar tetapi modele tas laca ngonten boneka laca ngonten buku kalih amplopi pun ngembatan ketorop banget maringi santunan tapi ngembatan rosot terus kalih anak yatim ternyata keesokan paginya ibu niku nyarutang dengan seorang damal parcel betop bronis pintan pakmawan dengan bahasa bahwa saya juga bisa bales malah lewih kang sampean ngata niku lo pikir loh kalau niki nonton niatan maringi tapi kalau tersno kali putranya nge nge anak yatim ternyata bener memang tidak setiap anak yatim niku anak orang dueng maka maaf menawi santunan anak yatim di jajer teng panggung mungkin niki kangge tarbiyah tarbiyah niku pendidikan dengan cara maringi contoh langsung terus anak yatim di jajer makanya niki jalan jurosodak niki namanya tarbiyah pendidikan secara langsung nyontoni secara langsung tapi secara tidak langsung juga mental anak yatim juga harus kita perhatikan kadang nonton anak yatim yang sudah gede non sewu SD tapi pun bongsor pernah kejadian mali larene tesi SD tapi awake bongsor anak ibibunya letup terus perawan disantuni gitu anak yatim memireng sehingga anak yatim mengucap dengan kematian bapak saya niki bukan untuk minta belas kasihan mengaku niki ibaratnya sebagai anak yatim non sewu kula malah justru semakin kuat semakin meneguhkan ibu saya ben ibu saya niku tetap menjadi seorang ibu rumah tangga yang mikirakan kali kemas selatan kula dengan demikian mental pesikis anak yatim juga harus diperhatikan non sewu pak lura mungkin gen kula ataupun kebumen pun dereng sakit katus desa larangan kabupaten brebes niku desa namanya larangan anu ngaji ini kalau tambah sakit nge bongge ten desa larangan santuna anak yatim itu justru buat ten genesis muharam pak kemuk sinun malah justru ten sasi Ramadan muharam mesti rata-rata baik ini organisasi jama ayah sintahlil pkk ataupun dinas instansi santuna ini mesti tenggenisasi muharam padahal ketika Ramadan banyak dari kita justru melalaikan anak yatim maka tenggenis desa larangan santuna geden geden bulan Ramadan dengan cara aturannya begini setiap warga tenggenis desa larangan kalau berangkat sholat traweh dipun anjurakin beto arto entah seberapa sekuat tapi syukur singkat lah lalu mereka mungkin bos-bos berambang bawang merah terus beto kadang sekali beto satu tapi lima ngatus bos kadang jutaan tapi setiap berangkat traweh dari tanggal 1 sampai tanggal 27 Ramadan maka setiap masjid musola langgar ini mengtenakan pengajian akbar satu kali untuk dana besar-besaran ini menambah rutinan dari tanggal 1 sampai tanggal 27 maka pas tanggal 27 Ramadan akan dikumpulkan dari setiap langgar musola masjid satu desa larangan masjid 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 larangan maka sekalipikan untuk dana ini 200 juta rupiah bahkan sampai rong 100 juta karena ini rutin bahkan gede-gedean maka 200 juta rupiah ini akan dipukul rata ke setiap anak yatim di desa larangan tapi tidak anak yatim tidak panggung justru kepala desanya dan pemerintah desanya door-to-door dari rumah ke rumah non seu buat anak yatim plus kenapa dari rumah ke rumah pemerintah desa ngerti wala nanti gendeng bocor nanti ulangan perhabisan dandani maka nanti setiap anak yatim bisa mendapatkan 7-15 juta peranak yatim ini romadon karena romadon biasanya persiapan untuk kelambian orang tumbas pacitan badan dua fanyam sehingga akhirnya saking anak yatim menikok dipun dapatkan sampai satu anak yatim paling segedik 7-15 juta memang ngapun tentang daerah kita mungkin daerah yang sakit seperti itu cuma menawi daerah larangan itu ada satu prinsip yang malah bukan muharam mawon tapi menghidupkan nyantun anak yatim yang saja banding bulan muharam karena justru saja banding bulan muharam kita kadang-kadang malah lupa lalai kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan tapi kaya Kepala Desa mendapatkan tambahan SK 2 tahun mudah-mudahan dengan penambahan ini apal kelopak lurah kami masyarakat senang-senang saja bahkan mengucapkan selamat tepuk tangan dulu dan kangen pemerintah Indonesia yang ternyata sudah membolehkan dan mengesahkan pakai undang-undang tambahan 2 tahun jabatan setiap Kepala Desa Lurah Tenggene Indonesia mudah-mudahan dengan adanya tambahan jabatan meniko akan membawa kemanfaatan kangen warga masyarakat Mekarsari amin Allahumma inilah kami pemerintah Desa Mekarsari yang sangat-sangat membantu kegiatan sosial dan keagaman Desa Mekarsari sepilai tepuk tangan kangen Bapak Heri Bibowo selaku Kepala Desa dan seluruh staff kepemerintahan Desa Mekarsari Insya Allah ini pun jam 12 lebih seperpat ini pun lebet solat luhur dan saking kata ini ngajir namun karo tengah jam tapi karena cuaca yang bentar panas justru anda dosa kenjenan badannya sehat walang afiah dijauhkan dari masyarakat ahli ibadah ditetap iman ditetap islam ditambah ikhsane pari sehat panjang yuswak yuswak manfaat barokah dipun pari pemimpin adil pemimpin jujur pemimpin amanah dijauhkan dari sifat yang dolim betok kemanfaatan kemaslahatan keluarga besar masyarakat kutawin anggun keluarga besar masyarakat kebumen amin Allahumma ibu bupati ibu kota tim penggerak PKK panjang ibu iin arif sukyanto matur banus sangat hadirnya telah membersamai kami keluarga besar makarsari Pak Kepala Desa terima kasih telah mengadakan kegiatan yang luar biasa Pak Samad matur banus sangat terawipun Pak Andaramil Pak Kapolsek matur Pak Yai Muhsinun matur banus sangat wakili istat ahli bupati kebumen ramo yai matur banus sangat terawipun mudah-mudahan kanti berkah pengasahan dintan menikah amin Allahumma losun namun dua menit sekedap ramo Ustadz Muhsinun kagem derek mengimami doa lembutan mantun mimpin doa dalam sadermo santri ibu pembacara doa tetap akan dimami oleh Bapak Yai kalau tetap lenggah dua menit sekedap doa akan dimami oleh Bapak Yai saking kalau matur banus sangat kanti pengasahan dintan menikah usai doa jalan kontur kanti sampai menopo sakit ke panggim mali wantan san wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh